Kalau zaman dulu itu Adipati gelarnya Prabu ya, bukan mau Prabu, tapi Prabu-Prabu Ternyata Raja di daerah yang lebih Kalau sekarang sih mungkin kayak negara bagian, karena negara zaman dulu kan setiwatnya negara bagian Bukan kayak provinsi gitu, bukan Jadi negara bagian dan salah satu kepala negara bagian tersebut Di Kadipaten Galuh itu dipegang oleh sang Prabu Bogor Prada Itu yang kemudian dikenal sebagai itulah Di zaman kerajaan Kuripan itu kan ada salah satu Kadipaten Kadipaten itu namanya Kadipaten Galuh itu yang dipimpin oleh seorang Adipati yang sangat ditutup sekali Yang bernama Prabu Bogor Prada Nama Prabu itu Raja atau Adipati di negara bagian ya Tapi kalau pusat negara kan Mohok Prabu Nah disini karena beliau itu sangat dipercaya oleh Mohok Prabu Air Langga Waktu itu maka benar-benar dijadikan Mahapateh di Kerajaan Kuripan Kuripan ya, saya ngomong Kuripan, bukan Kahuripan Sekali lagi bahwa nama kerajaannya Kuripan ya, bukan Kahuripan Karena memang yang saya kenal namanya Kuripan Jadi beliau diangkat sebagai Mahapateh Yang berkira Mahapateh Bogor Prada Yang tadinya seorang Prabu atau seorang Adipati di Kerajaan Galuh Sapu Rekel itu artinya sapu yang jeprak-jeprak itu loh Makanya kadang-kadang juga disebut bah jeprak Jadi kalau mengenal nama-nama itu berarti Nama-nama itu tuh nama-nama yang gak jauh dari Sukit Rampas ya Di sini nama kisah Puripan itu Kadang-kadang di jaman Kuripan Di generasi sebelumnya pernah menjadi nama Jati Kitutur ya Karena Kitutur Jatinya kan itu si Kilura Sabro Palon Atau Tokgoknya di jaman itu Atau di jaman setelah itu, di jaman Kuripan Tapi yang di jaman setelah itu itu pakai nama Jurudyah Prasonto Atau Jurudyah Prasonto Karena memang sakti banget ya Sakti mumpuni, pinter, cerdas Dan sesuai semuanya dia dapet lah Dan tidak ada kekurangannya sama sekali Maka kemudian beliolah yang menjadi Mahalpatih karena memang menguasai segala-galanya Dan bisa meredam semua hal yang tidak baik di kerajaan itu Ya, Bu Barada itu adalah Sang Prabu Bogor Padah Atau Mahalpatih Bogor Padah Ini sudah dijelasin Namanya Satria ya Kalau Satria membuat Mengadakan pembunuhan Satria itu namanya Butoh Dan tugas Satria memang untuk memerangi sesuatu hal yang bersebut Dubeksa atau sesuatu hal yang menjadi malapetaka nyalan raya Itu memang tugas dari Satria kan Di sini Bu Barada memang seorang Satria Jadi harus seperti itu Tugasnya Semar memang ngomong yang namanya Titisani Wisnu kan Dan di sini Sekali lagi Cerita ini adalah tentang Kerajaan Kuripan ya Karena Yang Erlanggo kalau memberitahu Tidak ada nama Kerajaan Kahuripan Yang ada Kuripan Bagi saya ya Tapi kalau bagi orang lain ada nama Kerajaan Kahuripan Ya ngomong Tapi bagi saya tidak ada